Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemisah kursus kita, salam kompeten Perkenalkan nama saya Nur Aini Kali ini saya akan membahas mengenai pengetahuan dan pengolahan kue Indonesia berbahan dasar beras yaitu aram-aram Indonesia memiliki banyak jajanan tradisional yang terbuat dari bahan-bahan yang tak biasa Salah satu diantaranya adalah beras Ada berbagai macam jajanan pasar Indonesia yang berbahan dasar dari beras Seperti tepung beras, tepung kanji, beras ketan, dan umbi-umbian Jenis-jenis jajanan pasar di Indonesia yang berbahan dasar dari beras diantaranya Salah satu jajanan pasar yang akan dibahas secara pengolahannya kali ini adalah arem-arem Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat arem-arem 500 gram beras 300 ml santan 1 ikat daun pisang untuk membungkus 2 sendok teh garam 700 ml air 3 lembar daun salam Bahan isian arem-arem Bumbu halus merah 3 sendok makan minyak Daging ayam cincang 1 buah wortel yang telah dipotong kotak-kotak kecil dan telah direbus Alat-alat yang digunakan untuk membuat arem-arem Panci kukus Saut tepen Stock pot Rubber spatula Wooden spatula Food tong Potongan lidi dalam mangkuk bini Langkah pertama yang harus dilakukan Yaitu mengharoni beras dengan menggunakan air, santan, dan aromatik dari daun salam serta garam Aduk-aduk sampai kandungan airnya menyusut kering selama 15 menit Kemudian sisihkan Cara membuat isian arem-arem Tumis bumbu halus sampai matang dan mengeluarkan aroma wangi Kemudian masukkan ayam cincang Aduk-aduk sampai ayam tercampur bumbu dan matang Kemudian masukkan wortel kotak-kotak dan aduk kembali Setelah diaduk sebentar Angkat dan sisihkan Agar daun pisang mudah dilipat Setelah dipotong sesuai ukuran Daun pisang dipanaskan di atas api kompor hingga lain Ulangi beberapa kali hingga daun pisang yang dibutuhkan cukup untuk mengbungkus semua nasi dan isian arem-arem Letakkan nasi di atas daun pisang kemudian ratakan Tuangkan tumisan ayam Kemudian ratakan Tutup dengan nasi kembali Padatkan Kemudian gulung daun pisang hingga menutup semua permukaan Lipat kedua ujungnya Sematkan menggunakan lidi Ulangi langkah tadi hingga nasi dan isian habis Panaskan kukusan Susun arem-arem di atas panci kukus Setelah semua tersusun Tutup kembali panci kukus Dan kukus selama 45 menit Setelah 45 menit Keluarkan arem-arem dari panci kukus Menggunakan futong satu persatu ke atas piring saji Terima kasih telah menonton! Itu dia cara pembuatan arem-arem Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Salam kompeten! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.